Terima kasih mas atas kesempatannya, saya akan izin share screen terlebih dahulu ya. Iya mas silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi waktu Saudi dan selamat siang waktu Indonesia, rekan-rekan semua, dan yang terhormat juga ya kepada alumni KPUPM terutama mas Rama yang sudah salah satu alumni yang membantu saya, yang welcoming saya pada saat itu di sini ya Desember 2021. Terima kasih mas Rama. Dan alumni-alumni yang lain yang tidak bisa kita sebutkan, teman-teman yang tadi mau, yang sudah keterima ya kemarin, Alhamdulillah selamat datang. Dan mungkin ini akan insight baru juga. Dan tentunya teman-teman yang ingin melanjutkan di studi di KPUPM ya. Semoga informasi yang kita berikan, saya dan Mas Huda bermanfaat dan memudahkan teman-teman untuk berproses daripada aplikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan start studi abroad di KPUPM ya, bagaimana registration-nya, dan kenapa penting studi abroad-nya gitu ya. Dan terima kasih juga kepada belajar berbagi sudah mengundang kami untuk menjelaskan ini. It's honor for us tentunya untuk menjelaskan atau mempromosikan KPUPM itu sendiri. Disclaimer, sebelum kita masuk banget, Profesor-profesor di sini, terutama di Petroleum Engineering, itu sangat nge-push ya untuk teman-teman di Indonesia khususnya untuk mendaftar di KPUPM karena sangat dicari mahasiswa Indonesia dan sangat disukai. Kenapanya? Kita lihat nanti ya. Oke, outline kita hari ini sederhana teman-teman, saya akan meranjak dari pentingnya studi abroad atau studi ke luar negeri ya. Setelah itu, kenapa KPUPM menjadi pilar terpenting, terutama di Petroleum dan Minerals dan Engineering lainnya. Dan kalau kita harus ke KPUPM, dan bagaimana caranya sampai tips dan trik rahasia gitu ya. Di sini, rahasia, kunci sukses untuk kita berhasil mendapatkan admission letter. Ya, background saya sudah dijelaskan tadi sama Mas Rito. Terima kasih, Mas. Saya S1 di Pertamina University atau Universitas Pertamina di Jakarta. Di teknik perminyakan tentunya. Sekarang, setelah beberapa waktu magang di Pertamina, terus jadi ASDOS di Pertamina, Alhamdulillah ketika kita di sini diterima di KPUPM dengan S2, Master of Science and Petroleum Engineering. Dan sebelum saya berangkat ke sini, saya ikutan proyekan gitu sama dosen dan sama salah satu pendiri JMG Global Energy yang insya Allah bermanfaat. Sekarang saya jadi riset NCA atau teaching assistant di KPUPM. Jadi penelitian juga di sebelah kanan foto saya bersama mesin nano-inditation hisetron tentang mechanical properties. Dan di sini juga kita perlu mengajar undergraduate teacher ya, sebagai teacher, assistant teacher, professor. Nah, menarik teman-teman bagaimana kita mesti menggali kenapa pentingnya studi abroad gitu ya. Nah, ini pertanyaan sangat menggelitik ketika kita ingin studi abroad atau studi ke luar negeri. Pernah nggak sih kita tuh berpikir bahwa kita ingin studi ke luar negeri gitu? Di dalam kehidupan kita pernah nggak sekali saja kita mikirin atau membayangkan bagaimana pengalaman berkuliah di luar negeri. Well, most of the people do think about it. Yes. Yes, Mas Mustafa. But, few of them actually do it, right? Jadi, semua orang tuh most probably berpikir tentang hal itu wah, enak ya studi di luar negeri gitu. Berpikirnya ada gitu. Tapi yang benar-benar melakukannya, yang benar-benar apply gitu. Sangat-sangat sedikit. Sehingga bagaimana bisa terjaring oleh sistem universitas, apply aja enggak gitu ya. Nah, gimana dengan teman-teman sekali ya? Saya yakin teman-teman udah berpikir untuk ke luar negeri ya. Dan jangan sampai pikiran itu tidak diaplikasikan. Ini adalah salah satu pentingnya, highlight pentingnya kenapa kita studi ke luar negeri. Yang pertama itu personal growth. Karena kita berada di diverse cultures. Dan kita punya new friends, new circle of friends. Sehingga kita punya boarding circle ya. Dan itu sebuah challenge juga bagi kita untuk beradaptasi. bisa dilihat di sebelah kanan. Salah satu momen yang mengubah mindset saya adalah ketika saya ngobrol di Padang Pasir bersama bapak-bapak Ikatan Ahli Teknik Peminyakan Indonesia Kingdom of Saudi Arabia. Di sini ada bapak-bapak dari Aramco, PT Aramco, Baker Hughes, Service Company, Islam Berji. Mereka memberikan insight-insight baru bagaimana khususnya di oil and gas industry itu running in the world sekarang. Yang sebelumnya saya enggak dapatkan di Indonesia. Tentunya academic arrangement kita punya worldwide perspective tentang major kita. Dan banyak-banyak topik yang di sini bahkan disediakan oleh dosennya. Sebelum kita mengajukan tentang global concern. karena KPUPM terutamanya Saudi itu pengen banget untuk top five akademik ya. Dan KPUPM adalah salah satu pilarnya. Dan untuk berkarir juga salah satu hal yang valuable, highly marketable kalau kita S2 di luar itu akan distinguish from others. Tentunya itu akan meningkatkan resume. Dan yang paling penting adalah koneksi ya kata teman-teman itu. Kalau kita mau kerja segala macam. Yang penting itu adalah koneksi. Nah di sini banyak banget tersedia professional contacts overseas karena kita di sini deketan sama Aramco. Dan expose new career options sehingga kita punya beberapa pilihan untuk bekerja di industri. Ini adalah salah satu bridging aja teman-teman kenapa KPUPM menjadi pilar. Ini adalah world map production indicator during COVID-19. Ingat COVID-19. Nah apa yang ditulis oleh Nengkoda 2020 ini bahwa dibilangnya future oil and gas ini akan grow di empat tempat. North America, Latin America, Africa, dan Middle East. Nah dia memprediksi bahwa walaupun di COVID-19 kemarin semua produksi turun hanya di North America yang naik dan ada beberapa di Middle East. Oil and gas bakal tetap grow. Nah kenapa? Di world map trading statistik 2021 lihat tradingnya di 2021 masih sangat gencar. Nah future oil and gas itu sesungguhnya oleh SPI dibilang Society of Petroleum Engineering bakal driven by geography sekarang. Yaitu di Middle East dan Amerika. Kenapa? Oil and gas industry itu akan berdasarkan sangat berdasarkan dengan geography dan resource driven. Kalau country-nya itu benar-benar punya research yang banyak tentang petroleum itself maka dia research-nya dan opening industrial jobs-nya dan juga research integrated dan studinya itu bakalan buka dengan lebar salah satunya di Middle East dan Amerika juga karena Amerika punya unconventional shell ya. Tapi yang konvensional itu kebanyakan di Middle East di Oman di Qatar terutamanya di Saudi yang punya banyak cadangan. Nah kita tahu bahwa more jobs around the world but how do we get into it? Salah satu pintunya itu adalah studio abroad. Jadi salah satu pintunya itu adalah belajar di luar negeri atau kita juga punya jalan lain tentang experience. Jadi bisa kita punya experience 10-20 tahun sehingga kita punya nilai jual untuk company di luar negeri. Nah oportunities-nya ada dan bagaimana caranya? Ini adalah salah satu lagi World Map Upstream Oil Reserve kita lihat saja langsung di Saudi Arabia itu 200-an dan Venezuela itu 300-an di sini saja kita lihat masih banyak resep yang akan bisa diproduce oleh Saudi Arabia dan Venezuela ini banyak tapi dia heavy oil jadi agak susah produksinya dan Masya Allah berkah di Saudi Arabia resepnya banyak dan mudah diproduksi juga sehingga murah energi yang dihasilkan yang lain juga ada di Middle East terutama kita lihat Kuwait 100-an UAE 97 hampir 100 Iraq dan Iraq yang berkata di